Intro Di incar Juventus dan MU, Lazio siap uangkan Sergei Milinkovic-Savik. Ada kabar baik datang bagi Juventus dan Manchester United. Gelandang inceran mereka, Sergei Milinkovic-Savik, bakal dijual oleh Lazio di musim panas nanti. Milinkovic-Savik adalah salah satu pilar Lazio yang menjadi jenderal di tengah Bianco Lesti berkat kemampuannya yang di atas rata-rata. Berkat penampilannya yang ciamik, banyak klub tertarik untuk mendapatkan jasanya. Juventus dan Manchester United menjadi dua klub yang paling getol berpuluh tangan-tangan pemain timal Serbia tersebut. Di lansir ilmiah Sageru, ada kabar baik bagi kedua klub tersebut. Lazio dilaporkan bersedia untuk menjual Milinkovic-Savik di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Lazio awalnya ingin mempertahankan Milinkovic-Savik. Namun mereka kini berubah pikiran. Ini disebabkan kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2024. Sejauh ini, ia terus menolak tawaran kontrak baru yang diberikan pihak Lazio. Lazio tidak mau ambil resiko kehilangannya secara gratis di tahun depan. Jadi mereka memutuskan untuk menjual pemain timal Serbia itu di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Lazio akan memaksimalkan penjualan Milinkovic-Savik di musim panas nanti. Mereka ingin mendapatkan pemasukan yang maksimal dari penjualan sang gelandang. Karena mereka menilai Milinkovic-Savik adalah salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Itulah mengapa Lazio menginginkan sekitar 120 juta euro untuk mahar transfer sang gelandang. Musim ini Milinkovic-Savik masih menjadi andalan Maurizio Sarri di lini tengah Lazio. Sang gelandang tercata telah mengemas 5 gol dan 7 asis dari total 22 penampilan untuk tim masa ribu kota Italia tersebut. Alegri klaim Juventus siap hadapi tim terbaik Liga Italia. Pelatih Juventus masih melayangkan pujian menjelang bentrokan melawan Napoli pada lanjutan seri A Liga Italia 2022-2023. Di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu 14 Januari 2023 di Nihari waktu Indonesia Barat. Tim merasa baik. Kami bekerja selama 3 hari dan kami cukup fit. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Kata Alegri menegaskan di Liga Italia, Kamis 12 Januari 2023. Juventus memiliki kans untuk memangkas jarak perolehan angka dari Napoli. Bianconeri sementara berada di peringkat kedua mengoleksi nilai 37, tertinggal 7 poin dari Ipartinovi sebagai pemimpin. Tim asal Pittman, Turin, berada dalam mementu baik menjelang lawatan ke selatan Italia. Sebab Juventus tak tersentuh kekelahan dalam 8 pertandingan Liga Italia sejak 8 Oktober 2022 lalu. Meski demikian, Alegri meminta pasukannya untuk tetap menjaga fokus dan tak memikirkan persoalan papan klasman. Kami harus tetap membumi dan bekerja keras. Masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Sambung Alegri. Di sisi lain, Alegri belum memikirkan lebih jauh strategi apa yang akan diterapkan demi meredam pergerakan Vizja ke Varskela. Dan Victor Ossimhan. Pun Alenatori berusia 55 tahun tidak menilai laga ini sebagai penentu pemenang Scudetto 2022-2023. Ini pasti akan menjadi partai yang bagus. Laga ini tak menentukan bagi kami, terkecuali Napoli. Terpenting kami harus menampilkan semua luar biasa melawan tim terbaik di Liga. Arsenal masih tertarik dengan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Arsenal sepertinya belum benar-benar mundur dari upaya mereka untuk mencoba mendatangkan striker Juventus, Dusan Vlahovic, setelah kalah dalam pertempuran dengan si Nyiatua tahun lalu. Penyerang asal Serbia itu bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada Januari tahun lalu, setelah tampil memukau di Serie A. Pada saat itu The Gunners juga sangat dikaitkan dengan dia, dengan Mikel Arteta ingin menambah kedalaman skuadnya. Setelah meninjau situasinya, mereka tidak menentangkan striker baru dan menunggu sampai musim panas untuk membawa Gabriel Jesus dari Manchester City. Tapi setelah Jesus mengalami cedera lautut di Piala Dunia, penyerang baru mungkin diperlukan bulan ini. Menurut kabar di Italia dari La Repubica, Arsenal akan kembali untuk mencoba merekrut Vlahovic sekali lagi. Laporan itu menambahkan bahwa Juventus akan mencari sekitar 97,5 juta pound sterling untuk membawa sang striker ke London Utara. Kalku Mercato Web juga mengirim hari ini bahwa The Gunners masih tertarik pada pemain berusia 22 tahun tersebut. Tetapi kesepakatan tidak akan terwujud hingga musim panas. Tim London Utara tampaknya berada di ambang kesepakatan untuk membawa pemain sayap Mikelo Mudri dan Satria Donets dan dengan pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan akan menambah biaya sekitar 80 juta pound sterling. Jelas itu tidak menyesatkan banyak uang untuk merekrut Vlahovic. Tetapi dengan Juve berada dalam masalah keuangan, menjual aset mereka kemungkinan akan dipertimbangkan. Dan jika Arsenal menunggu-tunggu hingga musim panas mendatang, mereka harus bersiap untuk Patapura karena pasti akan ada klub lain yang tertarik juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!